Warga di segempolan kecamatan Pakel, Telungagung, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang tertelungkup di dalam saluran irigasi di pinggir jalan desa setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh Jafar, warga setempat yang tengah melintas. Jafar mengaku, saat itu dia melihat sepeda motor terguling di dalam parit dan juga helm. Namun setelah didekati, ternyata helm tersebut masih terpakai di kepala korban. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup di dalam air dengan kedalaman sekitar 70 cm. Warga lainnya yang rumahnya dekat dengan lokasi, Cianto mengaku, pada selasa malam sekitar jam 12 sempat mendengar suara benturan. Namun ia tidak menengok karena kondisi hujan. Sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi awalnya gimana Pak? Ya saya lewat terus kok ada sepeda motor dalam keselokan. Terus saya manggil teman-teman, lalu ngecek. Ternyata ada helm yang terapung itu. Ada orangnya pendak, saya tidak tahu. Terus minta tolong teman-teman suruh melihat kok. Ada orangnya. Ada di dalam air, yang kelihatan helmnya. Hanya mendengar suara. Tidak berusaha keluar melihat enggak? Enggak. Hujan enggak? Hujan enggak. Untuk kepentingan identifikasi dan visum, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sementara sepeda motor AG 3735ZV yang ditemukan di dekat korban, diamankan unit gakum saat lantas Polres Tulungagung. Sementara apa? Untuk korban meniru identitas, untuk nanti kita melakukan penjelidikan dulu. Untuk pengembangan, nanti nunggu bilajit. Korban lukanya di? Tadi nanti nunggu visum dulu, dari rumah sakit. Nanti untuk lukanya di mana nanti yang di rumah sakitnya. Agus Bondan, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.